kesunggian kesunggian apa oh itu itu siapa kanjeng ratu kanjeng ratu saya dapat puasa tiga hari tiga malam untuk apa puasa tiga hari amaran deketin ini bunda ratu iya ini dari mana anda tahu kalau ini bunda ratu saya puasa tiga hari tiga malam puasa tiga hari tiga hari tiga malam mimpi terus mimpi ya supaya apa bos saya akan diberi harta yang berlimpah harta yang berlimpah ini percaya kalau ini Roro Kidul iya itu setan bos setan apa karena saya udah dapat langsit mimpi saya kenyataan buktinya saya tetap mau saya katakan itu bukan Roro Kidul atau benar itu itu setan tidak bisa karena saya percaya hanya orang-orang tertentu yang bisa menghadirkan Roro Kidul dan bisa mendatangkan Roro Kidul tapi saya bermimpi saya puasa tiga hari tiga malam anda sebagai apa bermimpi Roro Kidul bisa dihadirkan bisa temui hanya orang-orang tertentu sekelasnya para wali bos karena saya lagi hatinya tersakiti hati tersakiti kenapa anda nyembah-nyembah setan saya bisnis berlimpah ketipu saya uang saya habis makanya saya iya terus kamu datang setan berapa bos ini setan ini setan ya ini setan bukan Roro Kidul jangan sebarang kamu mendingan kamu ga usah ikut campur masalah ini ini buat saya ingat ini setan hati-hati anda bisa disesatkan oleh setan ini ini bukan Roro Kidul ini setan setan gimana coba lihat bisa menampakkan karena saya ini diberi impenan impenan apalagi bos ya ini buktinya ketemu kalau anda orang sakti kuasa anda bisa membedakan mana yang Roro Kidul dan mana yang setan paham udah pergi-pergi saya lagi ritual ritual silakan bos anda mau apa saya lagi jatuh bangkut ya bangkut-bangkut terus anda mau mau datang ke setan ini mau minta apa coba minta ya kamu ganggu saya silakan bos coba saya ingatkan bahwa ini adalah setan bukan Roro Kidul setan apa anda itu sudah tersesat oleh guru anda hei saya ingat sekali lagi pergi dari sini saya nggak mau pergi bos saya ingin menyelamatkan anda dan ingin menyadarkan anda bahwa ini bukan Roro Kidul bahwa ini adalah setan yang menjelman Roro Kidul kamu bisa kena ajak dar ini setan kenapa kita takut dan perlu diketahui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para sahabat Abah Menel buat para sahabat kanian guru dimanapun kalian berada semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan terima kasih atas support dan dukungannya dan seperti biasa akan menyapa-nyapa dulu buat para subscriber Abah Menel dan subscriber yang guru buat para pahlawan devisa yang berada di Malaysia, Hongkong, Abu Dhabi, Malaysia dan sebagainya Taiwan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT diperbanyak riskinya ditambah lagi riskinya dan semoga yang sedang sakit diangkat segala penyakitnya atas hidup Allah SWT dan terima kasih atas dukungannya dan supportnya tanpa support dari kalian semua kami sebagai youtuber tidak ada apa-apanya justru kesuksesan youtuber saran dan kritik dari kalian semua itu yang membuat kami sukses apapun kritik dasarannya semoga nasihat-nasihat dari kalian bisa dimengerti dan bisa diamalkan oleh saya dan disini malam ini saya akan mendatangi para oknum-oknum dukun yang katanya bisa menghadirkan nyurorokidul dan bisa menemui nyurorokidul untuk mendapatkan pesugihan, pusaka, dan sebagainya itu oknum-oknum dukun yang ingin menyesatkan umat maka dari itu saya akan menyelusuri orang-orang sini yang katanya bisa menghadirkan nyurorokidul atau memunculkan nyurorokidul ya baiklah para sahabat sebelum kita mulai kita sambil bersalawat, sambil jalan aja ya Allahumma salli wa sallam wa barakatuhu sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu ala muhammad shallallahu ala muhammad shallallahu alaihi wa sallam sallallahu alahi wa sallam Anta nurun faukonuri, Anta samsun, antabaderun, Anta nurun faukonuri, Anta iksirun waholi, Anta misbah husuduri, Ya Habibia Muhammad, Ya Arus al-Hofiqa ini, Ya Habibia Muhammad, Ya Arus al-Hofiqa ini, Ya Mu'ayyad, Ya Mumazab, Ya Imam Qiblata ini, Subhanallah. Disinilah persahabat banyak yang para oknum dukun atau orang-orang yang menyembah katanya, Ada Nyororogidul dan mengharapkan pesugihan dan ingin mendapatkan pusaka, kesaktian dan sebagainya dari sosok orang Nyororogidul. Dan perlu ketahui, Nyororogidul tidak gampang dihadirkan atau tidak gampang ditemui hanya orang-orang tertentu. Nah ini, Disini ada orang yang sedang berdiri, ini pasti nih, udah kebaca ini pasti Nyororogidul senak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng ratu. Kanjeng ratu. Berilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng ratu. Kanjeng ratu. Berilah aku kasih uang yang banyak sekarang. Astagfirullah. Kanjeng ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buntan lah. Apura. Siapa kamu? Perkenalan, saya Abah Menel. Anak ajaib yang lagi viral di Youtube sejakat gua anak. Abah Menel. Maksud anak kedatangan kesini mau apa? Ganggu-ganggu ritual saya. Oh, bos lagi ritual. Iya. Ritual apa? Saya ritual kesubihan. Kesubihan apa? Jamuk bunyit asam ini untuk mengobati setruk. Yang kedua untuk pengobatan batuk menahun. Dan yang ketiga untuk tahan lama hubungan suami istri. Yang keempat untuk mengobati lumpur total. Yang kelima untuk mengobati kencin manis. Dan yang keenam untuk mengobati ambeyan. Yang ketujuh untuk mengobati lambung. Yang kedelapan untuk mengobati usus buntu. Dan untuk mengobati jantung. Dan disini juga bisa untuk mengobati paru-paru. Dan yang kesembilan untuk mengobati mata yang sudah rabun. Yang kesepuluh untuk mengobati rematik. Untuk mengobati urap saraf kecepit. Dan untuk mengobati orang yang terkena gangguan jiwa. Dan yang ketiga belas untuk mengobati gula darah. Untuk mengobati telinga kurang pendengaran. Dan yang kelima belas untuk mengobati terkena gangguan sihir. Dan disini juga kami menyediakan madu rukiyah. Madu ini sudah di asma dan sudah di rukiyah. Hasil untuk mengeobati berbagai macam penyakit. Harga murah meriah 100 ribu rupiah. Insya Allah madu ini bisa mengatasi solusi yang selama ini. Itu siapa? Kanjeng ratu. Kanjeng ratu? Saya dapat puasa tiga hari tiga malam. Untuk apa puasa tiga hari? Kamarawan deketin. Ini bunda ratu? Iya ini bunda ratu. Kanjeng ratu saya ini. Dari mana anda tahu kalau ini bunda ratu? Saya puasa tiga hari tiga malam. Puasa tiga hari tiga malam. Mimpi saya. Terus mimpi. Ya. Supaya apa bos? Saya akan diberi harta yang berlimpah. Harta yang berlimpah. Ini percaya kalau ini nyerorokidul? Iya. Itu setan bos. Setan apa? Karena saya sudah dapat wangsit. Mimpi saya kenyataan. Buktinya saya ketemu. Saya katakan itu bukan nyerorokidul atau bunda ratu. Itu setan. Tidak bisa. Karena saya percaya ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menghadirkan nyerorokidul dan bisa mendatangkan nyerorokidul. Nyerorokidul. Tapi saya bermimpi. Saya puasa tiga hari tiga malam. Anda sebagai apa bermimpi? Nyerorokidul bisa dihadirkan. Bisa ditemui hanya orang-orang tertentu. Sekelasnya para wali bos. Karena saya lagi hatinya tersakiti. Hatinya tersakiti. Kenapa anda nyembah-nyembah setan? Saya bisnis berlimpah ketipu. Saya uang saya habis. Makanya saya kebicaraan yang ratu. Kamu datang di setan berapa bos? Ini setan. Saya minta kekayaan. Ya ini setan bukan nyerorokidul. Jangan sembarangan kamu. Ya. Mendingan kamu gak usah ikut campur masalah ini. Pergi. Ini bos saya ingat. Ini setan. Hati-hati bos. Anda bisa disesatkan oleh setan ini. Ini bukan nyerorokidul. Ini setan. Setan gimana? Coba lihat. Bisa menampakkan karena saya ini diberi impenan. Impenan apa lagi bos? Ya ini. Buktinya ketemu. Kalau anda orang sakti, puasa. Anda bisa membedakan mana yang nyerorokidul dan mana yang setan. Paham? Udah. Pergi. Saya lagi ritual. Ritualan. Jangan ganggu ritual saya. Silahkan bos. Anda mau apa? Saya lagi jatuh bangkrut. Ya bangkrut. Terus anda mau datang ke setan ini mau minta apa? Pertayaan. Coba. Minta. Ya kamu ganggu saya. Eh silahkan bos. Coba saya ingatkan. Bahwa ini adalah setan bukan nyerorokidul. Setan apa? Anda itu sudah tersesat. Oleh guru anda. Hei. Saya ingatkan sekali lagi. Pergi dari sini. Saya gak mau pergi bos. Saya ingin menyelamatkan anda dan ingin menyadarkan anda. Bahwa ini bukan nyerorokidul. Bahwa ini adalah setan. Yang menjelma nyerorokidul. Kamu bisa kena ajab tar. Ini setan. Ngapain kita takut? Tidak perlu diketahui. Manusia itu makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk yang lainnya. Untuk apa ada memuji setan. Saya tidak peduli. Pokoknya intinya saya buka ya. Miratu. Bantulah saya. Hati-hati bos. Ini setan bos. Bisa midaratin anda ini. Anda bisa kualat. Ada orang resep Miratu. Udah. Pergi. Saya akhirnya gak mendapatkan apa-apa ini. Pergi. Pergi. Bos. Saya ingatkan ya. Kalau anda pengen pesugian. Anda percaya kalau nyerorokidul itu jin Islam. Percaya. Ya maka dari itu jangan nyembah nyerorokidul. Kalau anda percaya nyerorokidul itu jin Islam. Maka anda itu harus banyak berdoa. Beribadah. Untuk mendapatkan suatu rezeki. Ini nyerorok. Saya tiga hari tiga malam ini saya dapat pimpin. Buktinya ini saya menemukan. Giliran saya lagi ritual. Mendapatkan harta karungan. Kamu ganggu. Oke. Saya akan buktikan bahwa ini setan. Dan bahwa ini bukan nyerorokidul. Jika ini terbukti saya akan mengusir mereka. Atau mengusir setan ini. Anda harus menurut dengan saya. Tapi saya gak bertanggung jawab bila mana ada apa-apa dengan kamu. Oke deal bos. Tapi kalau saya bisa mengusir setan ini. Dan saya bisa meyakinkan bahwa ini bukan nyerorokidul. Anda harus nurut dan sehat saya. Siap saya nurut. Anda harus bertobat. Tapi kamu harus ngasih saya kekayaan. Oke. Tapi kalau ini terbukti setan dan menghilang saya usir. Berarti anda harus nurut dan jadi santri saya. Bertobat. Siap. Yang penting. Deal bos. Deal. Oke. Sini. Anda berdiri disini. Saya harus bertanggung jawab ya. Tanggung jawab saya bos. Kalau ada apa-apa tanggung jawab saya. Berdiri disini. Saya akan buktikan bahwa ini adalah bukan nyerorokidul. Ini adalah setan. Om alam Al-Qur. Alam Al-Qur. ». A'udhubillah ini minta p Carla. Ya. Alöreni Leeakutbah Al-Quran. Disini selamihi장ohab A'udhubillah light sa'iya 小 Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya Habibi, Ya Muhammad Ya Rusaluh fi ko ini Ya Habibi, Ya Muhammad Ya Habibi, 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 Ya Habibi Assalamualaikum Ya Gawab Tullah Manusia tetap manusia Syaitan tetap syaitan Kita beda alam agar tidak saling mengganggu Kita masing-masing punya tugas Dan masing-masing cara beribadah Agar kalian tetap Masing-masing tidak ikut campur Dalam manusiawi Audzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam La Hawla wa la Kuwata ila billahil aliyal adun Allah Allah Kemana Sudah terbukti kan Bahwa setan itu takut ketika kita Membacakan surat suci Al-Quran Ketika kita bersulawat Enggak percaya saya Kalau nyerorki itu dia bau bersulawat Kalau setan tidak bau makanya dia pergi Itulah kamu aja Ya Katanya pendapat bukti ya Halusinasi mata saya Berani-beraninya Saya kehilangan harta nih Oke Kalau anda masih tidak percaya Saya izinkan anda untuk memanggil teman-teman anda yang sering memuja disini Saya tantang anda semua untuk pembuktian bahwa yang tadi itu bukan nyuruh kidul Itu adalah setan Anda sudah menggagalkan ucaan saya untuk mendapatkan Saya ingatkan lagi bos Nyuruh kidul atau bunda ratu Hanya bisa datang dan bisa dihadirkan Hanya orang-orang tertentu Sekelasnya para wali Bukan sekelasnya anda Itu adalah setan bos Anda percaya kalau nyuruh kidul itu jin islam Tapi saya dapat mimpi itu dengan puasa Puasa anda itu salah kaprah bos Anda puasa boleh rumah Anda tidak pernah puasa Tapi ketika anda ingin meminta pesugian Anda puasa Yang wajib tidak anda lakukan Tapi yang sudah anda lakukan Anda salah kaprah Silahkan anda pergi Panggil teman-teman anda Setan dari sini pembuktian Bahwa itu adalah setan bukan nyuruh kidul Awas tunggu ya Oke silahkan bos Tunggu kamu di sini Oke silahkan Karena kamu sudah menggagalkan Silahkan Kalau berani tunggu ya Oke silahkan Sini kamar men Biarkan aja dulu Baiklah persahabat Nanti kita akan tunggu Teman-teman mereka Yang suka menyesatkan orang Yang katanya bisa menghadirkan nyuruh kidul Dan sebagainya Perlu diketahui Nyuruh kidul itu Hanya bisa didatangkan Atau bisa ditemui Hanya orang-orang tertentu Sekelasnya para wali Dan orang-orang seperti ini adalah Hoak Yang ingin menyesatkan umat Yang mengatasnamakan nyuruh kidul Ingin mendapatkan kekayaan Pesugian, kesakitan, dan sebagainya Maka dari itu Selagi masih ada orang-orang yang sesat Yang membawa-bawa nama nyuruh kidul Untuk menipu umat Saya akan selalu datang Mereka persahabat Saya akan menunggu Teman-teman mereka Saya yang ingin meminta pembuktian Benar tidak Kalau mereka itu bisa menghadirkan nyuruh kidul Wahai para sahabat semua Jangan gampang tertipu oleh para oknum-oknum yang aku sakti Yang bisa mendatangkan nyuruh kidul Dan sudah bertemu dengan nyuruh kidul Itu adalah halusinasi mereka Yang mereka temukan itu adalah setan Yang menjelma Yang menyerupai nyuruh kidul Kalau kalian yakin Kalau nyuruh kidul itu Atau ratu kidul itu jadi Islam Maka jalankanlah jalur syarat Islam Yang sesuai Jalur syarat Islam Yang sudah diajarkan oleh para rasul Baiklah persahabat Kita tunggu Saya menantang mereka Agar mereka tidak lagi melakukan Perbuatan-perbuatan sesat Sirik dan sebagainya Semoga bermanfaat Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh